Hai teman, teman tahukah kalian sejarah kerajaan Tarumanegara? Tarumanegara atau kerajaan Taruma adalah kerajaan tertua kedua di Nusantara setelah kerajaan yang meninggalkan bukti arkeologi. Kerajaan ini pernah berkuasa di wilayah barat dari Pulau Jawa pada abad ke-5 sampai abad ke-7 Masehi. Bukti tertua peninggalan arkeologi kerajaan ini adalah Prasastichi Arutan, berupa batu peringatan dari abad ke-5 Masehi yang ditandai dengan bentuk tapak kaki Raja Purnawarman. Terdapat tujuh bukti Prasasti yang berhubungan dengan kerajaan Tarumanegara ditemukan di daerah Jawa Barat, Jakarta dan Bantan. Prasasti tersebut diantaranya adalah Prasasti Ciarutan, Kebon Kopii, Jambu, Pasir Awi, para Ciantan di dekat Bogor, Prasasti Tugul di Jakarta Utara, dan Prasasti Cidanghiang di Pandeglang, Bantan. Sejarah kerajaan Tarumanegara bersumber dari sejumlah Prasasti yang berasal dari abad ke-5 Masehi. Prasasti tersebut diberi nama berdasarkan lokasi penemuannya, yaitu Prasasti Ciarutan, Prasasti Pasir Koleangkak, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Muara Ciantan, dan Prasasti Cidanghiang. Prasasti menyebutkan nama raja yang berkuasa adalah Purnawarman. Lokasi Prasasti ini di desa Ciarutan Ilir, kecamatan Cibumbulang, Kabupaten Bogor. Prasasti ini ditemukan pada awal abad 19 oleh N.W. Huppermans, tertulis pada bongkahan andesit rata dengan aksara palawa dan bahasa sanskerta. Dinamakan Prasasti Tapak Gajah karena diapit oleh sepasang gambar kaki telapak gajah. Pahatan pada Prasasti ini tidak terlalu dalam sehingga seiring dengan bertambahnya waktu tulisan pada Prasasti sulit untuk terbaca. Lokasi saat ini Prasasti Tugu di Kampung Batu Tumbuh, Kelurahan Tugu, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara. Prasasti ini keluar pada masa pemerintahan Purnawarman ditemukan pada abad ke-10 Masehilis dalam bahasa sanskerta, aksara palawa dalam bentuk seloka dengan metrum anustub. Dari sekian Prasasti yang ditemukan saat pemerintahan Raja Purnawarman, Prasasti Tugu adalah yang terlengkap walaupun tidak menuliskan angka tahun. Prasasti Tugu menerangkan penggalian sungai Chandra Baga oleh Raja Diraja Guru dan penggalian sungai Gomati sepanjang 6.112 tombak atau 12 km oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya. Penggalian sungai tersebut merupakan gagasan untuk menghindari bencana alam berupa banjir yang sering terjadi pada masa pemerintahan Purnawarman, dan kekeringan yang terjadi pada musim kemarau. Lokasi Prasasti ini di Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kapubaten Pandeglang. Lokasinya masih insitu, ditemukan di tepi Cidanghiang. Pada Prasasti ini tertulis dalam bahasa sanskerta, dengan aksara palawa dan metrum anustub, tanpa keausan dan permukaan yang ditutupi lumut pada permukaan Prasasti ini namun tulisan masih dapat dibaca. Isi dari Prasasti ini merupakan pujian dan pengagungan terhadap Raja Purnawarman. Prasasti ini pertama kali ditemukan pada tahun 1947 oleh Toe Bagus Rusyan dan diteliti pada tahun 1947. Lokasi Prasasti Ciarutan di Desa Ciarutan, Kecamatan Cibumbulang, Kabupaten Bogor ditemukan di aliran Ciarutan, Bogor pada tahun 1863. Prasasti ini terbagi menjadi dua bagian yaitu Prasasti Ciarutan A yang tertulis dengan bahasa sanskerta dan aksara palawa terdiri atas empat baris puisi India, Irama Anustub, dan Prasasti Ciarutan B berisikan goresan telapak kaki dan motif laba-laba yang belum diketahui maknanya. Menurut juru kunci Prasasti Ciarutan, simbol yang terdapat pada Prasasti tersebut menandakan Raja Purnawarman yang gagah perkasa dan berkuasa. Prasasti ini memiliki ukuran 2 meter dengan tinggi 1,5 meter, berbobot 8 ton. Ali Aksara dari Prasasti ini yaitu Baris pertama, Fikran Tasya Fani Pateh Baris kedua, Sri Matah Purna Farmanah Baris ketiga, Taruman Agarendrasya Baris keempat, Visnor sama dengan Ifa Padat Fayam Artinya, inilah sepasang telapak kaki yang seperti telapak kaki. Dewa Wisnu, ialah telapak kaki yang mulia Purnawarman, Raja di negara Taruma Taruman Agara, Raja yang gagah berani di dunia. Berdasarkan pesan yang terdapat pada Prasasti Ciarutan kita mengetahui bahwa Prasasti ini dibuat pada abad kelima dan menginformasikan bahwa pada masa lalu terdapat kerajaan Taruman Agara yang dipimpin oleh Raja Purnawarman yang memuja Dewa Wisnu yang telah dipengaruhi oleh kebudayaan India dan terbukti pada nama Raja yang berakhiran Warman, Ali bahasa dari Farman, serta tapak kaki yang menandakan kuasa pada zamannya, pada tahun 1863, Prasasti ini sempat hanyut diterjang banjir sehingga tulisan yang ada menjadi terbalik. Kemudian pada 1903 Prasasti ini dikembalikan ke tempat semula, dan pada 1981 barulah Prasasti ini dilindungi. Ada Prasasti Muara Ciantan, lokasi Prasasti Muara Ciantan di Kampung Muara, Desa Ciarutan, Kecamatan Cibumbulang, Kabupaten Bogor. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1864 oleh N.W. Huppermans dan beberapa toko lainnya, ukuran Prasasti Muara Ciantan sekitar 2,7 x 1,4 x 1,4 meter dengan jenis batu andesit, hingga saat ini isi Prasasti ini belum dapat dibawa sebab menggunakan huruf sangha atau ikal seperti huruf pada Prasasti Pasir Awi dan Ciarutan B. Pada Kerajaan Taruman Negara ada Prasasti Jambu. Lokasi Prasasti Jambu di Desa Parakan Muncang, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, tempat ditemukannya Prasasti ini merupakan perkebunan karet sadeng jambu pada masa kolonial Belanda. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1854 oleh Jonathan Rieck yang diperkirakan dibuat pada abad ke-5. Tulisan pada Prasasti ini dipahat pada batu menyerupai segitiga berukuran sekitar 2-3 meter tiap sisinya, tertulis dalam huruf palawa, dengan bahasa sanskerta dan terdapat pahatan sepasang telapak kaki. Berita asing terkait dengan Kerajaan Taruman Negara Sumber berita lain yang membuktikan berdirinya Kerajaan Taruman Negara berasal dari berita Cina, berupa catatan perjalanan Fahien, penjelajah dari Cina, dalam bentuk buku dengan judul, Fakuo Chi, menyebutkan bahwa pada awal abad ke-5 M, di Yepoti banyak orang Brahmana dan animisme. Pada tahun 414 M Fahien datang ke Tanah Jawa untuk membuat catatan sejarah Kerajaan Tulomo, Kerajaan Taruman Negara, dan singgah di Yepoti selama 5 bulan, 7. Selain itu, berita dinasti Sui menuliskan bahwa pada tahun 528 dan 535, utusan Tulomo telah datang dari sebelah selatan. Berita dinasti Tang menuliskan bahwa pada tahun 666 dan 669 utusan Tulomo telah datang. Dari berita tersebut dapat diketahui bahwa Kerajaan Taruman Negara berkembang antara tahun 400 sampai 600 M, yang pada saat itu masa kepemimpinan Raja Purnawarman dengan wilayah kekuasaan hampir seluruh Jawa menjadi polemik di kalangan sejarawan, sebab naskah-naskah ini diragukan keasliannya sehingga sulit untuk dijadikan patokan sejarah. Sebelumnya, pada tahun 1980-an polemik di majalah, surat kabar, kalangan arkeolog terjadi bahkan sampai diangkat ke percaturan nasional. Penulisan naskah Wangsakerta diklaim berlangsung selama 21 tahun di bawah pimpinan Pangeran Wangsakerta menggunakan kertas daluang dan tinta hitam dan bertahan selama 100 tahun sehingga dapat dikatakan bahwa naskah yang ada di Museum Sri Baduga merupakan naskah salinan. Isi dari naskah ini mendeskripsikan mengenai sejarah pulau-pulau di Nusantara. Bahkan urayan sejarah tertulis lengkap dan terperinci mulai dari kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara hingga daftar raja-raja yang memerintah lengkap beserta angka tahun pemerintahannya tertulis secara rincin. Naskah Wangsakerta terdiri atas lima karangan dengan judul Carita Parahyangan, Nagara Kerebumi, Pustaka Dwi Pantara Parwa, Pustaka Pararatuan, Pustaka Ibumi Jawa Dwi Pa dan Pustaka Raja Raja Ibumi Nusantara. Polemik muncul sebab naskah-naskah ini mirip tulisan buku sejarah modern dan begitu lengkap. Sejauh ini, sumber primer berupa prasasti hanya menyebutkan satu raja, yakni Purnawarman sebagai Raja Tarumanagara. Silsilah Nenek Moyang maupun keturunan Purnawarman sama sekali tidak disebutkan dalam prasasti manapun. Naskah Wangsakerta yang konon pernah disusun pada abad ke-17 setelah era kerajaan Tarumanagara menyebutkan setidaknya terdapat 12 raja yang pernah memimpin Tarumanagara. Diawali dengan Jaya Singawarman sebagai raja pertama dan diakhiri oleh Lingawarman sebagai raja terakhir. Masih menurut Wangsakerta, kerajaan Tarumanagara jatuh pada menantu dari putri sulungnya yaitu Tarusbawa dari kerajaan Sunda. Tarusbawa lebih menginginkan kerajaannya sendiri yaitu Sunda. Namun, hal tersebut tidak dapat dibuktikan secara pasti kapan kerajaan Tarumanagara berakhir mengingat naskah Wangsakerta baru ditulis seribu tahun setelah kejadian sebenarnya. Kehidupan politik pada masa kerajaan Tarumanagara diketahui berdasarkan prasasti yang telah ditemukan. Berdasarkan prasasti tersebut, raja yang berhasil meningkatkan kehidupan rakyat adalah Raja Purnawarman yang dibuktikan dalam prasasti Tugu yang menuliskan bahwa penggalian kali yang dilakukan membuat kehidupan rakyat makmur dan merasa aman. Selanjutnya, kondisi sosial pada masa pemerintahan Raja Purnawarman terus meningkat dengan memperhatikan kedudukan kaum Brahmana sebagai tanda penghormatan kepada para dewa. Agama yang dianut oleh Raja Purnawarman dan rakyatnya adalah Hindu Siwa dengan kaum Brahmana sebagai pemegang peran penting dalam upacara. Sikap toleransi beragama pada masa ini cukup tinggi dibuktikan dengan adanya agama Buddha dan agama Nenek Moyang, animisme. Prasasti Tugu menuliskan bahwa Raja Purnawarman membuat terusan, sepanjang, 6.122 tombak yang dipergunakan sebagai sarana lalu lintas pelayaran dan perdagangan dengan daerah sekitarnya, Kalimalang. Hal ini menandakan kehidupan ekonomi rakyatnya tertata rapi. Selain itu, kehidupan budaya pada masa itu sudah berada di dalam taraf tinggi yang ditandai dengan teknik dan cara penulisan huruf-huruf dari Prasasti yang memperlihatkan perkembangan budaya tulis-menulis. Terima kasih telah menonton!